Al-Fatihah Selamat pagi anak-anak Alhamdulillah hari ini kita bisa belajar pembelajaran matematika Dan insya Allah hari ini kita akan mulai materi baru di kelas 5 Yaitu operasi hitung pecahan Perhatikan permasalahan berikut Ali membawa buah melon 1 per 8 bagian Ahmad membawa melon 1 per 2 bagian Mereka menggabungkan buah melon yang mereka bawa Dan apabila kedua bagian melon tersebut digabungkan Dapatkah kamu menyebutkan pecahan dari gabungan buah melon tersebut? Dari permasalahan di atas dapat kita ketahui bahwa terdapat bilangan pecahan Yaitu pecahan 1 per 8 dan pecahan 1 per 2 Dari kedua bilangan tersebut bisa kita simpulkan bahwa pecahan biasa adalah pecahan yang berbentuk A per B Dimana A dinamakan pembilang dan B dinamakan penyebut Atau secara umum pecahan biasa itu terdiri dari pembilang per penyebut Selanjutnya kita akan masuk lebih dalam terkait dengan pecahan Yaitu terkait dengan operasi hitung penjumlahan pecahan berpenyebut sama Untuk menjumlahkan pecahan dengan penyebut sama Maka dapat dilakukan dengan langsung menjumlahkan pembilang pecahan tersebut Contoh 3 per 2 ditambah 6 per 2 Sama dengan titik, titik, titik Dari persoalan tersebut dapat kita ketahui Pecahan tersebut memiliki penyebut yang sama Yaitu bilangan 2 Maka 3 per 2 ditambah 6 per 2 Menjadi 3 ditambah 2 Pembilangnya dijumlahkan Kemudian dituliskan satu penyebut saja Yaitu bilangan 2 Maka hasil penjumlahannya adalah 9 per 2 9 per 2 adalah pecahan yang memiliki pembilang Angka 9 dan penyebutnya angka 2 Perhatikan contoh berikut Abdullah berbagi sebuah semangka kepada dua temannya Yaitu Musa dan Harun Musa mendapat 3 per 8 bagian Sedangkan Harun mendapat 4 per 8 bagian Berapa jumlah bagian semangka yang diberikan kepada kedua teman Abdullah Insya Allah kalian bisa ya Pertama-tama nanti kalian cari dulu Pecahan-pecahan pada persoalan tersebut Berapa Dan berapa Baik Dari permasalahan tersebut Maka dapat kita ketahui Bilangan pecahannya adalah 3 per 8 Dan 4 per 8 Karena dari persoalan tadi disebutkan atau dikatakan jumlah Maka 3 per 8 Ditambah 4 per 8 Sama dengan Nah seperti tadi Dari persoalan tersebut Dapat kita ketahui Pecahan tersebut Memiliki penyebut yang sama Yaitu berapa anak-anak Silahkan ditebak terlebih dahulu Yaitu bilangan berapa Iya bilangan 8 Maka 3 per 8 Ditambah 4 per 8 Sama dengan Ya Pembilangnya dijumlahkan Penyebutnya ditulis salah satu saja Karena memiliki penyebut yang Sama Sehingga Menjadi 3 ditambah 4 Per Penyebutnya berapa tadi 8 Sehingga Sehingga 3 ditambah 4 Menghasilkan 7 Dan penyebutnya adalah 8 Insya Allah kalian paham ya Dari beberapa urayan ini Nanti Setelah ini Insya Allah Ada latihan Kalian kerjakan terlebih dahulu Silahkan dicermati Latihan soal berikut Ayo berlatih Kalian Selesaikan persoalan ini Kalian tulis Di buku tulis Nanti Kalian bisa Foto Jawaban kalian Yang ada di buku tulis Kemudian dikirim ke Ustadz atau ustadzah Oke Kemudian anak-anak Kita masuk ke Pengurangan pecahan Dengan Penyebut yang sama Ya Dengan penyebut yang Sama Perhatikan Untuk Mengurangi pecahan Dengan penyebut sama Maka dapat dilakukan Dengan Ternyata Sama Hampir sama Dengan tadi Dengan penjumlahan Kalau tadi penjumlahan itu Langsung Menjumlahkan Pembilang pecahan tersebut Kalau sekarang Operasi hitung pengurangan Dengan cara apa Langsung Mengurangi Pembilang pecahan tersebut Contoh 6 per 2 Dikurangi 3 per 2 Berapa hasilnya Anak-anak Kita lihat Dari persoalan tersebut Dapat kita ketahui Bahwa pecahan tersebut Memiliki Penyebut yang sama Yaitu Angka berapa Bilangan 2 Maka 6 per 2 Dikurangi 3 per 2 Sama dengan 6 Dikurangi 3 Per 2 Maka Maka menjadi berapa 3 per 2 Kemudian Kemudian anak-anak Silahkan berlatih Untuk operasi hitung Pengurangan Dengan soal yang ada di layar Seperti tadi Nanti jawabannya ditulis di buku Kemudian difotokan ke Kami Kesimpulan Kesimpulan bahwa Untuk menjumlahkan Atau mengurangi pecahan Dengan penyebut sama Maka dapat dilakukan Dengan apa Langsung Mengurangi Ataupun Menjumlahkan Pecahan Tersebut Ya Kesimpulannya apa tadi Saya ulangi sekali lagi Bahwasannya Untuk Menjumlahkan Ataupun Mengurangi Pecahan Dengan penyebut sama Maka dapat dilakukan Dengan Langsung Menjumlahkan Ataupun Mengurangi Pembilang Pecahan Tersebut Ya Kami cukupkan Sekian terlebih dahulu Materi kita Dicatat ya Semua materi ini Di buku Di buku tulis kalian Ustadz mohon Silahkan Dicatat Materi ini Di buku kalian Dan kerjakan Soal-soal Di dalamnya Kemudian Fotokan Jawaban Dari soal latihan Itu Ke WA Ustadz Atau Ustadzah Masing-masing Barakallahu Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Ala ilaha Ila anta Astaghfiruka Wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Dari soal-soal latihan Dari soal-soal latihan